Seperti tadi yang saya katakan, ini adalah rumah rakyat. Kalian jangan tidak rapat. Lalu untuk apa bangun partai kalau tidak pernah rapat? Zaman waktu itu rapat, kantor pun diperebutkan. Coba saya sampai aduh bagaimana ya anak buah saya ini. Sebagai anggota partai ngerti apa tidak ya. Anggota partai, apalagi petugas partai. Petugas partai itu harus menurut apa yang ditugasi oleh partai kepada dia. Bukan lalu usah tidak mau itu, tidak enak itu. Yang suka saya lihat, enggan adalah kalau mereka ditugasi untuk turun ke bawah. Sepertinya aduh turun ke bawah, buang-buang waktu. Nah tapi kalian petugas partai atau bukan? Jangan hanya jual nama partai. Hanya bisa berpakaian seragam partai. Kalau disuruh kerja, enggak mau. Saya tuh ingin sekali melihat seluruh insan partai yang ada, itu kelihatan dari sinar matanya, dari sikapnya. Itu sudah pasti akan jelas, dia pasti DPDI perjuangan. Itu sampai seperti begitu saya maunya. Yang namanya itu namanya apa? Karakter. Sangat jelas. Tergambarkan. Orang enggak perlu kok ketemu saya biar saya enggak pakaian seragam. Semua juga pasti tahu. Ibu Mega itu yang senyam, senyum gitu. Itu memangnya ketua umum PDI perjuangan kok. Orang luar negeri tahu. Saya inginnya begitu. Kalian itu hanya melihat keinginan itu hanya seperti segini loh. Pendek sekali. Namanya itu kan ada visi, ada misi. Kenapa toh? Terus ada orang yang dibilang itu visioner. Dia itu bisa menembus, melewati waktu, melewati zaman. Untuk membawa tujuan dan arahan dari pengikutnya. Kita kan bisa. Kita orang beragama. Penyak sekali kan kita bisa lihat perjalanan para nabi. Itu kan menurut saya selain ditugasi oleh yang di atas. Mereka itu visioner. Sudah menembus zamannya. Waktunya mereka akan lihat. Nanti saya kalau terus bekerja keras. Sebagai pemimpin memangnya harus begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.